Meski ekor pesawat AirAsia 8501 telah ditemukan, operasi pencarian jenazah korban dan bagian potongan pesawat lainnya, khususnya kotak hitam, terus dilakukan oleh tim pencarian internasional di bawah komando Basarnas. Dari Washington DC, jurubicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat memuji efektivitas kerja Basarnas. Amerika Serikat merupakan salah satu dari 10 negara asing yang ikut serta dalam operasi pencarian pesawat AirAsia 8501. Berdasarkan keterangan Angkatan Laut Amerika Serikat, 15 jenazah ditemukan oleh awak kapal USS Samson yang membantu operasi pencarian sejak 29 Desember. Jenazah yang ditemukan diterbangkan ke darat dengan helikopter Seahawk. Selain USS Samson, ada juga kapal USS Fort Worth yang sejak 3 Januari membantu pencarian dengan pemindai sonar yang disebut Toe Fish, seperti yang dilakukan para penyelam Angkatan Laut Amerika Serikat ini. Sejauh ini hanya USS Samson dan USS Fort Worth yang dikerahkan untuk membantu upaya pencarian. Namun hal ini bisa saja berubah sesuai dengan keperluan di lapangan dan permintaan pemerintah Indonesia. Hari Selasa, Panglima TNI Jenderal Muldoko mengunjungi kapal USS Samson dan menyampaikan terima kasih kepada awak kapal ini atas bantuan mereka. Dari Washington, Pat Siwidakuswara, VOA.